...dominasi dari seluruh peserta aksi yang ditangkap polisi. Polisi menangkap lebih dari 3.000 orang saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Kamis kemarin. Ribuan orang tersebut ditangkap dari sejumlah aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Raden Prabowo, Argo Yono, mereka yang ditangkap diduga melakukan tindak anarkistis. Dari 3.000 lebih orang yang ditangkap, sebagian besar berstatus pelajar. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Beberapa orang yang diamankan, yang teridentifikasi itu, yang pertama ada kelompok anarko, itu sebanyak 796 media. Ini ada di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jatim, PMJ, Sumut, dan Kalbar. Kemudian ada masyarakat umum, ada 601, yaitu di Sulawesi 45, Sulutera, dan PMJ. Ada pelajar sebanyak 1.548, ya. Itu ada di Sulawesi Selatan, di Polda Metro Jaya, di Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Ada mahasiswa sebanyak 443, itu di Sulawesi Selatan, Polda Metro Jaya, di Sulutera, Sumut, Papua Barat, dan di Kalimantan Tengah. Juga ada buruh sebanyak 419, itu ada di PMJ, Polda Metro Jaya, dan Sumatera Utara. Kemudian ada pengangguran sebanyak 55 di Sulawesi. Argo Iwono menambahkan dari seluruh orang yang ditangkap, sebanyak 145 orang diantaranya reaktif tes COVID-19. Saat ini mereka tengah menjalani isolasi. Yatino Falbi, JawaPosTV.